Hai Hai Setelah sihat si putet Teril si korban ini Ya Dikiran Udah terlihat ya tutup Masuk agenda Mutadalah Dikiran Dikiran ke di atas dulu kan Kadang kita becala ketinjan Dan sakit kepalanya separuh Assalamualaikum Berikut reportase korban gunung kerinci Berikut beberapa testimoni dan keterangan saksi kondisinya seperti apa Dan untuk pembelajaran kedepannya bagi kawan-kawan yang akan mendaki gunung Terlebih gunung kerinci Oke Seperti apa aja Ini salah satu keterangan yang digabarkan Dari petugas teman nasional kerinci sebat di pintu R10 dari Pak Damanuri Ya keterangan temannya aku yang cewek-cewek itu Dulu pernah juga kejadian yang sama Seperti itu Sebetulnya nampaknya bahwa sudah ada semacam ini Apa memang Sakit apa ya sakit bawaan Itu nampaknya tuh Nah teman yang cewek itu Itu loh Cuma yang terasa itu Disini kan 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 Oke Rakitnya si korban Pernah terjadi ya Sebelumnya di Gunung Semeru juga Kejadian seperti itu Laporan dari teman korban Nah kita kutip lagi Dari beberapa Kawan-kawan temanku yang terkenal Dengan lompongan ini Seperti apa Pasti salut Untuk kawan-kawan Tim evakuasi yang bolak-balik tengah malam Langsung berangkat lagi Evakuasi malam Di situ ada evakuasi Dari wanita dari Sumatera Barat Dan Jambi ya Kita balik lagi ke Evakuasi Bang Sinaga Oke Pastinya Sebelum kejadiannya Bang Sinaga ini Ada dua kejadian Lainnya Yaitu di shelter 2 Ada pendaki Sepasang pendaki Yang ditinggalkan teman-temannya Ya Yang ditinggalkan teman-temannya Yang memang dalam kondisi Kurang sehat Dan Sekarang sudah masuk Bus Gasmas Dan sudah sehat Itu pendaki dari Sumatera Barat Pendaki dari Jambi Yang di shelter 1 Yang memang Terkena asam lambung akut Sehingga harus dievakuasi Yang mati besar juga Ini adalah suasana Dari Almarhum Yang sudah dibawa Sampai ke pos R10 Dan akan ditebukan Ke pos S Mas Dan pos Untuk pemeriksaan lebih Lanjutnya Oke Semoga ini jadi Pembelajaran Bagi kawan-kawan Semua para pendaki Liputan ini Nanti akan kita lihat Kondisinya seperti apa Karena Dari yang bertemu itu Nyatakan bahwa Banyak Dikatakan Perlengkapan Dari Si korban Kurang memadain Dari Tidak adanya nesting Itu pakai Magic Cop Katanya Terus Kondisi tenda Yang satu layer Yang untuk Di shelter 3 itu Waduh Masya Allah Sangat tidak Recommended Ya dan Jadi Diindikasi Bahwa Peralatan mereka Untuk menaikin Keinci Kurang Standar Sehingga Memungkinkan Salah satu Indikasinya Jatuhnya Korban Oke Kita simak Liputannya Seperti apa Dari Laporan langsung Dari Kawan-kawan Para Saksi Dan Tim evakuasi Dari Almarhum Selamat Selamat jalan Kawan Doa kami Menyertaimu Oke Ikutin terus Liputannya Lepas Temen Dari Nanti Tentu Hurta Htau Hati Hati oke kita akan kupas tuntas semuanya tapi sebelum kita kupas tuntas tonton dulu sebenarnya tips dan trik ke kerinci itu seperti apa sih supaya jangan terjadi korban-korban selanjutnya pahami kawan perlu anda ketahui secara penakian gunung kerinci dengan meninggalkan ID dan surat keterangan sehat juga anda harus membuat list logistik yang anda bawa yang anda bawa sama kan dengan sampah yang anda bawa turun kalau anda tidak mau dirindah sebesar 200.000 dan disuruh balik lagi buat ngutip sampahmu terima kasih buat pengelola Taman Nasional kerinci sebelah mengelola gunung kerinci yang telah mewujudkannya milih makhluk dari pihak TNKS buat teman-teman mengucapkan terima kasih melakukan opsi bersih gunungnya saran dengan titiknya saya terima Oke pastikan anda menonton ini tutas agar anda tahu tips dan trik ke gunung kerinci itu seperti apa juga aturan-aturan yang ada kawan ya harus naik pesawat Bidu ke Padang charter mobil juga atau sepedal panjang waktu itu saya ke sini yaitu badan bojak duluan hehehe lama waktu itu saya muntah jalan karena jalannya berkalau ini sekarang tinggal naik pesawat ke Jambi pesawatnya langsung ke kerinci Wah mantap sekali ini mungkin tempat reiki yang paling mewah saya bilang sekarang sudah ada hotel di sini tempat-tempat outdoor penuh ada tiga atau empat saya berhasil lihat dulu sepi sekali Pak sana itu loh banyak oh guna-guna ini yang mesti di-clearkat reiki itu indah dan penduduk lokal ini lama-tama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guysah saat ini kami sedang keecam di sel terpiga gunung seperti itu dan sekarang akan paryut mãe dan hujannya bukan hujan biasa hujan ini adalah hujan S1 mantap oke guys ini adalah sisa hujan S1 dan ini tidak mencair selama perjalanan dan gini S1 S2 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S3 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Ya, di sini adalah Batu Lumbut ya, kawasan pos 2, waktu di selatan, tapi disarankan, yaudah banyak yang memasak di sini kejalanan cukup banyak ya, tapi ada baiknya kalau saya disarankan selama kamu naik Gunung Lengsi, paling tidak berhenti di seluruh 1, 2 atau 3 lah di seluruh taruh ya, jadi kamu tidak banyak berhenti. Oke, sampai si Yau ini aksi bersih sudah dari mulai pos 1, pos 2, dan sepanjang jalan, sampah itu tau nggak kamu yang sudah berapa kurang karung, 12 karung penuh yang sudah dikumpulkan. Nah, sekali lagi, kami mending ngurusin mayatmu daripada ngurusin sampah pokawan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Seltar 2. Dari Seltar 1 menuju Seltar 2 melalui perjalanan selama berapa tadi, 1 atau 2 jam. Dan sekarang kita sudah berdiri di ketinggian 356 atau 3100 melalui gitu MDPL. Dan sekarang kita akan menuju ke Seltar 3 yang melalui perjalanan 1 jam dan menuju kerja. Terima kasih telah menonton! 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 Dan simplemente menonton! Ia benar-benar cantik, benar-benar sesuatu. Sebenarnya, semasa mengejutnya, ia sangat panas, sangat panas. Tetapi bahkan itu, ada masa ketika ia berdunyi, kelihatannya sangat-sangat. Dan kemudian mereka hanya meletakkan rambut itu, yang agak kelihatan, kerana kelihatannya sangat bagus. Ia sangat besar dengan kelihatan dan scenari itu sangat bagus. Semoga, mungkin pemerintah dan pemerintah akan melakukan sesuatu. Selalu menjaga kebersihan gunung, mungkin melakukan beberapa penjagaan, membuatnya bersihkan. Saya sangat harap bahawa ketika saya kembali lagi, rambut itu sendiri akan menjadi sangat-sangat, bersihkan dan cantik. Jadi itu saja yang saya ada untuk sekarang. Terima kasih banyak-banyak untuk pengalaman yang luar biasa dan luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di sini. selamat menikmati 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 berupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para peserta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 daripada selamat menikmati 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 di Indonesia